Intro Ribuan pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Purworejo dan sekitarnya padati stun-stun sekitar 20 perusahaan yang mengikuti Job Fair 2016 Rabau sampai dengan Kamis, 18-19 Mei 2016 lalu Event yang dikelar di Gedung Wanita Ahmad Yani Purworejo tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono No. 62 Purworejo tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinsos Naker Trans Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Menurut keterangan Ketua Panitia Pracoyo S. Sos ada sebanyak 7.077 lowongan kerja yang disediakan oleh para peserta Job Fair 2016 ini di mana para peserta merupakan berasal dari perusahaan-perusahaan yang tersebar di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan Jakarta Lebih jauh dikatakan dari sejumlah lowongan kerja yang ditawarkan itu berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang garmen, boga, kelautan, kecantikan, otomotif dan perbankan Tenaga yang paling banyak dibutuhkan dari sektor garmen nantinya sebagian perusahaan akan mengadakan rekrutmen secara langsung atau seleksi awal di lokasi Job Fair Job Fair 2016 dibuka untuk umur dan gratis para pengunjung bebas memilih sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan syarat yang telah ditentukan Prajaya berharap setelah lulusan sekolah ini diharapkan melalui Job Fair 2016 ini banyak pencari kerja yang bisa terserat sehingga mampu mengurangi angka pengangguran Mencari lowongan perusahaan Perusahaan apa ya? Seperti di pabrik-pabrik dan di PT-PT tempat di sekitar keluarga dan di luar-luarga Sudah dapat? Insya Allah iya Di PT mana? Saya lagi mendaftar di pemandu Apa pendapatnya tentang kegiatan ini? Ini membuka peluang ya buat para lulusan SMA, SMP itu yang belum pada mendapatkan kerjaan itu dari sini bisa mendapatkan pekerjaan langsung menambah harus ke PT-nya tersebut Anggapannya positif ya? Alhamdulillah Harapannya apa? Harapannya mungkin bisa lebih ditambah lagi PT-PT-nya soalnya ini termasuknya sedikit deh Beda sih seperti di Jogja itu lebih banyak kalau menurut saya Lulusan dari mana? Lulusan SMK 1 Sini cari kerja lagi mana? Iya cari kerja Sudah dapat? Ya masih mendaftar Jadi cari pekerjaan seperti apa Pak? Ya PT yang Sebenarnya untuk otomotif Bagian otomotif Tapi sudah ada pandangan? Ya sudah Semangat mana? SMK BN2 Oh SMK BN2 Iya Eee Anggapannya dengan aduk job fair ini gimana? Ya Karena akan lebih tahu Pak Kalau ada lowongan di sekitar ada jawatan Terima kasih Terima kasih Kita Memfasilitasi Terima kasih 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 Terima kasih